Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ada beberapa tips yang harus diketahui saat membeli gitar bekas Antara lain yaitu yang pertama fret gitar Apa sudah habis atau tipis bahkan bergelombang Karena ganti fret itu biayanya cukup mahal Lalu selanjutnya pastikan thrust root atau besi yang ada di dalam neck Itu berfungsi dengan normal, bisa diputar Karena kalau thrust root ini dull atau slack Ya wasalam deh harus bongkar semuanya fretboard Nah yang selanjutnya ini adalah salah satu resiko beli gitar bekas Yaitu pick upnya ternyata mati Jadi jika teman-teman mau beli gitar bekas Pastikan dulu kelistrikannya aman Semuanya berfungsi dengan baik Dan ini adalah cara kita untuk memastikan apakah benar-benar pickupnya mati Atau mungkin salah wiring Atau mungkin potensionya dan juga switchnya Dan setelah kita cek switchnya Dengan multitester ternyata memang ada yang mati Tapi switchnya masih normal sepertinya Dan dilanjut ke cek potensio dan wiringnya Apakah ada yang putus kabelnya Setelah dilihat jeruan mesinnya Ternyata memang ada yang tidak berfungsi Di bagian necknya sepertinya Dan untuk jalur si wiringnya ini tuh Kayaknya salah deh Jadi ini bukan solderan bawaan pabrik ini Yang terakhir untuk memastikan kita copot aja pickupnya Jadi kita pastikan ukur dengan multitester Apakah benar-benar mati untuk pickup necknya Dan setelah dicek Ya beginilah hasilnya Memang pickupnya benar-benar mati Dan harus diganti Sekarang kita bicara kelebihan dan kekurangannya gitar ini aja deh Untuk kelebihan menurut saya Asli ini gitar emang nyaman Enak dipakai Necknya itu emang kecil-kecil Enak digenggam gitu Bulatnya pun dan radiusnya pun Enak dan nyaman menurut saya Bukan berarti saya jualan Jadi dibagus-bagusin Ya kalau emang gitar bagus ya enak mau gimana lagi Selain gitarnya yang sudah tua atau kayunya matang Karena di nomor seri tertulis produksi tahun 2008 Juga part gitar ini itu masih terlihat sangat mulus untuk catnya Mulai dari bridge yang warna hitam dan dryer yang enak diputar Dan untuk kekurangannya gitar ini tuh potensiunya Karena mungkin kualitasnya biasa dan sudah lama Jadi tidak maksimal lagi Tidak maksimal maksudnya bukan berarti rusak Ataupun tidak bisa dipakai Ini masih bisa dipakai kok Masih lumayan enak Untuk mempersingkat waktu Nanti kelebihan dan kekurangannya Saya jabarkan di deskripsi saja ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton